Assalamualaikum Assalamualaikum Teman-teman Ada yang bertanya Bang Kalau kita Minjamkan uang ke orang Terus kita buat Dikuitansinya itu Penitipan Apa itu udah kuat bang Katanya Jadi saya paham maksudnya Maksudnya begini Kalau nanti ternyata Yang minjam uang Tidak Mengembalikannya Bisa dilaporkan Ke polisi dengan Pasal penggelapan Pemikirannya begitu Karena kalau penitipan Berarti kita Nitipkan sesuatu kepada orang Lalu dia menghilangkannya Atau Menjualnya atau Tidak berada lagi pada dia itu Tidak bisa dikembalikan Itu kan masuk pasal penggelapan Jadi tujuannya mungkin kesana Kalau nanti tidak dibayar Akan dilaporkan pasal penggelapan Jadi begini teman-teman Kuitansi Ya Itu adalah bukti Penerimaan uang Atau penyerahan uang Itu saja Ya Kalau misalnya Dengan dikasih Matre 6 ribu misalnya Itu bisa jadi alat bukti Bukti apa Bukti bahwa dia telah menerima uang Dari kita Ya Ada pun tulisannya disana itu Peruntukannya misalnya Penitipan dan lain sebagainya Itu kan alasannya Ya Nah maksud saya begini Kita meminjamkan uang kepada orang Karena Karena dia Mau bisnis Dan memberi Kita buatkan bunganya misalnya 10% Ya kan Lalu kita misalnya Pinjamkan 10 juta Nanti dia kembalikannya jadi 11 juta Nah Namun kita buat diikuitansi penitipan uang Nah Nah ketika terjadi permasalahan Dia tidak bisa mengembalikan uang Ya kan Kita tidak bisa mengatakan bahwa Kita menitipkan uang kepada dia Walaupun tulisannya memang Penitipan uang Tapi faktanya kan Kita meminjamkan dengan berbunga Nah Ketika masuk ranah polisi penyidikan Itu kan terbuka Terbongkar Kenapa ada uang Dipinjamkan Atau diberikan 10 juta ini Apakah memang benar dititipkan Atau memang dipinjamkan Nanti kan pasti Dari keterangan Saksi-saksi Dan Yang lainnya Mengatakan bahwa itu memang Dipinjamkan dengan bunga Walaupun Tulisannya disitu penitipan Artinya Meskipun kita tulis disitu penitipan uang Tapi kalau kenyataannya Faktanya kita meminjamkan dengan bunga Kita tidak akan bisa melaporkannya penggelapan nantinya Tapi bang kan tulisannya penitipan disitu Iya penitipan Tapi faktanya kan Kita tidak menitipkan Kita meminjamkan Dengan bunga Paham ya rekan-rekan Lagipula kan aneh rekan-rekannya Masa kita nitipkan uang sama orang 10 juta gitu Kenapa harus dititipkan Kenapa enggak ke bank aja Ada bunganya Jelas kalau ke bank kan Jadi bagi saya Ada orang membuat kuitansi Hutang pihutang Tapi bahasanya disitu penitipan uang Bagi saya aneh Enggak ada orang menitipkan uang Dia mau pergi ke pasar atau kemana Titip uang saya dulu ya 10 juta Enggak masuk akal kan Biasanya kalau orang menitipkan uang yang benar itu dititipkan di bank Bukan ke seorang Jadi banyak kita diantara kita Meminjamkan uang Membungakan uang Tapi tulisannya menitipkan Tapi ketika Ketika terjadi Lewan prestasi Ingkar janji Kalaupun kita laporkan ke polisi Polisi akan mengungkap Asal-muasal transaksi itu Apakah benar menitipkan atau Memang membungakannya Jadi Kalau menurut saya Apapun tulisannya di dalam Kuitansi itu Ya kan Semua akan kembali ke fakta sebenarnya Ya Tapi yang jelas Kuitansi itu adalah bukti penerimaan uang Atau penyerahan uang Ya itu benar Itu memang diakui Secara hukum pun diakui Kalau apalagi Sudah Dilampirkan apa Dipasang matre 6000 Tapi asal-muasalnya Bukan itu Tetap faktanya Apa yang terjadi Apakah memang Meminjamkan dengan bunga Atau lain sebagainya Tulisannya penitipan Padahal kan bukan itu kan Nanti kalau Dipenyirikan saya bilang akan terungkap Jadi bagaimana bang Kalau kita menitipkan Meminjamkan uang supaya aman Kalau meminjamkan uang kita kepada orang Tidak Tidak ada bunganya Memang murni Ikhlas meminjamkan Nah itu bisa nanti kena pidana Kalau tidak dikembalikan Apabila dia Ada bohongnya Ada tipu dayanya Ada bujuk rayunya Ketika meminjam Jadi bukan berdasarkan tulisan dikuitansi itu ya Ya Mudah-mudahan terjawab Tetap tonton channel Bang Benny Supaya kita terhindar dari Kerasiunang-unangan Assalamualaikum Selamat menikmati